5. Cabai Rawit Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit memang mempengaruhi hasil omset perharinya. Alhasil para pedagang juga terpaksa mengurangi stok cabai untuk dijual. Meskipun harganya mahal yang jelas penjualan berkurang, karena banyak pembeli yang beli sedikit-sedikit. Stok juga terpaksa lebih sedikit, ungkapnya. Sementara untuk harga sembako lainnya, tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Seperti halnya cabai merah besar Rp40.000, cabai merah keriting Rp60.000, gula pasir Rp14.000 per kilo, beras Rp10.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan Rp18.000 per liter, telur ayam Rp56.000 per karpet, terigu Rp11.000, bawang merah Rp34.000, bawang putih Rp24.000 per kilogram. Ayam potong Rp32.000 per kilo, daging sapi Rp140.000. Terpisah, kenaikan harga cabai di sejumlah pasar tradisional dibenarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Oku Selatan, Disko Perindak, DRSL User MM. Ya, di pekan ini memang naik, selisih Rp5.000, Rp10.000 di tiap pasar untuk harga cabai katanya. Kendati demikian, Disko Perindak belum bisa memastikan penyebab harga cabai meroket, namun diakuinya memang cuaca buruk angin kencang beberapa pekan belakangan berpengaruh lada sumber penghasilan para petani. Sekian harga cabai untuk tanggal 13 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.